Intro Puji syukur kita panjatkan kehadiran binahirofi Hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat Yang semestinya mungkin acara pelepasan itu diadakan secara gebiar Namun di tahun ini walaupun hanya acara pertemuan dibagi dalam 3 sesi Tapi kita berharap acaranya hikmah Ini sudah takdir Allah Kita mengadakan dalam keadaan seperti ini ya Tak lupa salawat dan salam Semoga selamanya terlimpah curahkan pada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad Semoga sapuatnya sampai pada kita sebagai umatnya nanti di akhir jauh Anak-anakku semua Hari ini mungkin adalah pertemuan kita yang terakhir Kalian sekolah selama 3 tahun Namun berada di sekolahnya hanya 2 tahun kurang Satu tahun kemarin Kita belajar Hanya melalui media Kami para guru Menyampaikan materi Tidak bisa secara langsung Kita dibisahkan oleh Pandemi Yang tidak bisa Membuat kita bertemu di kelas Kami para guru tidak bisa menyampaikan materi secara utuh Kami mungkin hanya bisa memberikan sebagian Tapi Mudah-mudahan Materi yang hanya sedikit itu Dapat kalian serat Dapat kalian terima Dan kalian manfaatkan nanti di kemudian hari Sungguh benar Sungguh benar anak-anak Kami merasa Bukan sebagai guru kemarin Karena tugas kami sebenarnya itu harusnya di kelas Bertemu kalian secara langsung Memberikan materi secara langsung Tapi itu tidak terjadi Dan kini Tidak terasa Setelah waktu kemarin Bulan Maret tanggal 16 Ibu sangat tinggal sekali Kami diberhentikan Untuk belajar Tata penyuka Dan sampai saat ini Ternyata Belum bisa dibuka Sedih rasanya Dan tak terasa Sudah akan berbesar Tapi mudah-mudahan Perpisahan ini Hanya sementara Di tahun-tahun ke depan Kami hanya ingin mendengar Bahwa kalian Sudah Sukses Kalian sudah menjadi Orang Sekolah layan Tinggi Siapa Irita cita Mudah-mudahan Tuhan memberi jalan Tuhan kasih rejeki Buat orang tua kalian Maaf Dari kami Bapak Ibu Guru Jika ada salah Maaf Dari kami Bila materi Yang diberikan Hanya seperti ini Dan kami juga Akan selalu memberi maaf Jika kalian punya salah Dan maafkan kami Jika kami juga punya salah Bila ya Dimaafkan Titip Jaga nama baik Sekolah Manung Jaya Menjadi sekolah kalian Yang terbaik Kejar Mimpimu Sampai Setinggi-tingginya Bahwa Hasil-hasil yang baik Di sekolah ini Ke sekolah kamu Di sana nanti Di tempat kuliah kamu Jangan turunkan Sikap Hormat kamu Dan hargai Selalu teman Apalagi orang tua Berikan salam Baru kebang Kami kepada orang tua Kalian Yang hari ini Mestinya hadir Berikan salam Hormat kami Kepada orang tua Kalian Berat rasanya Enak Berpisah Jangan lupakan Kami ya Tidak akan Melupakan Tidak Amin juga Tidak akan Melupakan Kalaupun Kalian Bertemu kami Di jalan Karena setiap Tahun itu Ratusan Siswa Kami lepaskan Mungkin kami Akan lupa Nama Tapi Wajah Biasanya tidak Tegur kami Ya Jangan pura-pura Tidak melihat Kami adalah Guru kalian Di sini Waktu SMP Ingat itu Mungkin Cukup sekian Keprekata dari Ibu Selamat jalan Semoga Sukses Berprestasi Selalu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selanjutnya Dan selanjutnya Pengumuman Pengumuman Yang akan disampaikan oleh Pak Cekodikulu Ibu Ibu hanya akan Mengumumkan Mungkin ini adalah Sebagai motivasi Bahwa kalian Pernah Mengukir Nama Di SMP Satuhan Menjaya Sebagai Peraih Nilai Tertinggi Di mata pelajaran Ini ada 12 Eh 11 mata pelajaran Yang pertama Untuk Mata pelajaran PABP Dengan nilai Tertinggi 94 Itu diraih oleh Sawanaila Turahmat Dari kelas 9A Kemudian Untuk mata pelajaran PKN Itu nilai Tertingginya 92 Diperoleh Oleh Dede Ia Dari 9A Ini mungkin Tadi Dua Semuanya Untuk Mata pelajaran Bahasa Indonesia Dengan nilai Tertinggi 92 Diperoleh Oleh Sawanaila Turahmat Kembali Kemudian Sintia Dewi Sri Mulyani Dari 9A Kemudian Jawah Najifa Juga Dari 9A Leli Nurmana Yunyanti Dari 9A Nadin Putri Ramadhani Dari 9D Dan Nabila Putriana Dewi Dari 9C Yang keempat Untuk Mata pelajaran Matematika Ini hanya Satu orang Nilai tertinggi Yang 93 Diperoleh Oleh Kalen Kumelar Medina Dari Kelas 9J Mata Kemudian Mata pelajaran IPA Dengan nilai Tertinggi 92 Diperoleh Oleh Dede Ia Dari 9A Dan Sintia Dewi Sri Mulyani Kemudian Kemudian Mata pelajaran Seni Budaya Seni Budaya Dengan nilai Tertinggi 89 Didapat Didapat oleh Riman Nopianti Rojak Dari 9G Dan Amaliyah Nortwadila Dari 9K Kemudian Mata pelajaran PJOK Diperoleh Oleh Rizky Adriansah Dari 9B Dan Ardina Maulana Juga Dari 9B Untuk Mata pelajaran Prakaya Dengan nilai Tertinggi 93 Diperoleh Oleh Sulastri Dari 9F Rima Nobyati Rojak Dari 9G Dan Ananda Najwa Sasabila Juga Dari 9G Ada ya Mata pelajaran Terakhir Bahasa Sunda Dengan nilai Tertinggi 92 Diperoleh Oleh Dede Ia Dari 9A Sawan Naila Turahman Dari 9A Sikta Tabyaritawan Dari 9B Riva Alvina Dari 9E Leli Nurmanah Dari 9A Dan Asni Nur Zarani Dari 9I Dan selanjutnya Prosesi Penyerahan Ijazah Dan pengalaman Medali Yaitu Kelas 9M Kepada Yang Terhormat Ibu Nenda Untuk Bisa Memimpin Acara Penyerahan Ijazah Dan pengarungan Medali Dan silahkan Sesuai Apa yang Dituksikan Untuk Berbari Sesuai dengan Nomor Absin Kalian Masing-masing Adis Muslin Selanjutnya Ananda Andi Bagus Amuhari Putra Dari Bapak Sudianto Ananda Arya Anggip Norialia Putra Dari Bapak Hentra Diyana Ananda Pakhujan Ramadhan Ananda Fitri Hendayani Putri Dari Bapak Asyid Hendayana Ananda Indri Indiyawati Putri Dari Bapak Ananda Selanjutnya Ananda Juan Putra Pratama Sundari Putra Dari Armarhum Bapak Tata Sundari Selanjutnya Ananda Kesia Bunga Putri Juandi Putri Dari Bapak Dede Juandi Ananda Hoyel Wasyid Putri Putri Dari Bapak Aceh Makan Tata Ananda Putra dari Bapak Iyo Seno Ihsan Ananda Bila Ananya Sabitri Putri dari Bapak Iyo Zubriyadi Ananda Muhammad Ihsan Pauci Putra dari Bapak Ordi Sukaiman Muhammad Ihsan Pauci Putri dari Bapak Ordi Sukaiman Putri dari Bapak Ordi Sukaiman Ananda Yulana Rodotul Baridah, putri dari Bapak Iwan Junaidi. Ananda Olivia Putri Berendah, putri dari Bapak Iwan Junaidi. Ananda Ratih Setiadi, putri dari Bapak Iwan Junaidi. Ananda Renata Triana, putri dari Bapak Iwan Junaidi. Ananda Reja Kusum Yadi Arifin, putri dari Bapak Iwan Junaidi. Ananda Rina Turun Hidayaki, putri dari Bapak Iwan Junaidi. Ananda Rina Turun Hidayaki, putri dari Bapak Iwan Junaidi. Ananda Sulasri, putri dari Bapak Iwan Junaidi. Ananda Tamiya Maria, putri dari Bapak Iwan Junaidi. Putri dari Bapak Iwan Junaidi. Ananda Tamiya Maria, putri dari Bapak Iwan Junaidi. Ananda Tamiya Maria, putri dari Bapak Iwan Junaidi. Ananda Yaski Tasila, putri dari Bapak Iwan Junaidi. Putri dari Bapak Iwan Junaidi. Ananda Tamiya Maria, putri dari Bapak Iwan Junaidi. 9M langsung kembali ke panggung. UN alltså yang satu-satunya luar biasa. Siap atau tarian tiga dari Bapak Iwan Junaidi. Get Neighbuka Iwan Junaidi. hilal pasti paralbuat kitelamu. Terima kasih.